Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 muatan pelajaran IPS Materi kali ini kita akan membahas jenis usaha masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan alam Nah, tahukah kalian mengapa manusia harus bekerja? Yang manusia harus bekerja atau melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Materi kali ini kita akan membahas kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam Pengelolaan sumber daya alam dibagi menjadi dua Yang pertama di usaha agraris Usaha agraris merupakan usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan Yang kedua, usaha ekstratif Yaitu usaha mengambil sumber daya alam secara langsung tanpa harus mengolahnya Nah, mari kita bahas bersama-sama Pada usaha agraris yang pertanian Yaitu ciri-cirinya yang ditanam berupa bahan pokok Biasanya padi, jagung Kemudian lahannya tidak terlalu luas Masa panennya singkat dan hanya bisa dipanen sekali Contohnya padi Hanya dipanen satu kali saja dan hidupnya kurang lebih tiga bulan Merupakan tumbuhan yang ditanam musiman Nah, hasil usaha pertanian ini biasanya adalah sayuran, buah, dan palawija Namun, karena sempitnya lahan pertanian Ada cara yang digunakan untuk mengatasi lahan pertanian yang sempit Yang pertama, dengan cara hidroponik Hidroponik adalah usaha penanaman di lahan sempit menggunakan media air Namun, yang ditanam menggunakan hidroponik biasanya hanya untuk sayur-sayuran Yang kedua, dengan cara vertikultur Merupakan cara bercocok tanam dengan penempatan media tanam dalam wadah yang disusun vertikal atau ke atas Sekarang, usaha pertaniannya yaitu perkebunan Usaha perkebunan ini mempunyai ciri-ciri Jenis tanamannya keras Masa tanamnya lebih dari 6 bulan Dapat dipanen berkali-kali Jenis perkebunan biasanya itu yang ditanam adalah teh, karet, kopi, tebu, coklat, tembakau, dan kelapa Agraris yang ketiga yaitu adalah peternakan Peternakan dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah peternakan hewan besar Contohnya sapi, gerbau, dan kuda Peternakan hewan besar ini diambil daging, kulit, susu, serta tenaganya Yang kedua, peternakan hewan kecil berupa domba, kambing, serta kelinci Kalau hewan kecil ini hanya dimanfaatkan susu, daging, dan kulitnya saja Yang ketiga, ada peternakan unggas Ada telur ayam, puyuh, serta bebek, dan angsa Peternakan hewan kecil ini dimanfaatkan daging dan telurnya Namun ada juga yang dimanfaatkan bulunya Selanjutnya agrarisnya adalah perikanan Perikanan dibedakan menjadi dua yaitu perikanan darat dan perikanan laut Perikanan laut yaitu usaha untuk mengambil sumber daya alam langsung dari laut Contohnya ada mutiara, udang, ikan tuna, gurita, dan kerang Sedangkan perikanan darat merupakan usaha yang dilakukan dengan media empang, kolam, atau keramba Biasanya ikan yang dibudidaya di perikanan darat Ada ikan lele, mujair, dan ikan patin Nah sekarang, usaha memanfaatkan sumber daya alami selanjutnya adalah usaha ekstraktif Usaha ekstraktif ini usaha yang memanfaatkan alam secara langsung Contohnya adalah pertambangan Hasil tambang dibedakan menjadi tiga Yang pertama, bahan tambang mineralogam Yang terdiri dari emas, perak, besi, aluminium, dan timah Nah ini adalah contoh emas yang hasil dari tambang belum diolah Jika diolah, sudah bisa menjadi perhiasan Barang tambang kedua berupa barang tambang lonlogam Berupa batu kapur, belerang, pasir, intan, dan asbes Barang tambang ketiga berupa barang tambang sumber energi Berupa minyak bumi, batu bara, dan gas alam Contohnya minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor Nah itu tadi penjelasan dari ibu Tentang sumber daya alam dan usaha yang dikelola manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Demikian penjelasan dari ibu Semoga bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!